Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Duha Sofya Nurul Azizah My student number 196121052 I'm from English Education Department of 4B Before that, I would like to thank you to Prof. Dr. Haji Sucito, SHMTD As my lecturer in introduction to research method And thank you for Ms. Kurnia Wiasa My goal is to make this video to fulfill my midterm collect assignment Which title, how to make aquarium from pralon atau pipa bekas My reason atau alasan saya memilih judul ini Yang pertama, saya ingin memanfaatkan adanya limbah-limbah pipa Yang sudah tidak terpakai, sisa-sisa pipa Atau mungkin pipa-pipa bekas yang sudah tidak terpakai Untuk dijadikan barang yang lebih bermanfaat Dan yang kedua, saya ingin menunjukkan Menunjukkan ke teman-teman semuanya Bahwa dari pipa bekas pun kita dapat membuat Something usable quality Atau sesuatu yang bermanfaat dan dapat digunakan So, for the first step, we're looking for pralon Which not used Di sini saya menemukan beberapa pralon atau pipa Di kudang rumah But, I choose a large pralon Saya memilih pralon yang besar Dengan ukuran 25 cm Jadi, pralonnya sudah terpotong The next step of the neat materials in the manufaktor Is a tube pralon And pralon with 25 cm So, gergaji kecil atau small saw Untuk memotong for cutting So, glue atau limb Lim pipa Marker And the last is ruler Nah, berikut adalah pipa yang sudah diukur Kurang lebih 3 cm Dan 2,5 cm Untuk ukuran atas dari bawah The next step Is cleaning the pralon Aruk pipa Use water Menggunakan air saja Jadi, pralon yang tadi sudah diukur Dibersihkan dulu dengan air The next step Is cutting Atau pemotongan Dari pipa Sesuai dengan Ukurannya tadi Jadi, di bagian atasnya dulu Menggunakan Gergaji kecil Small saw Atau pemotongan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! So, for the next step We can use fire and knife Jadi, kita dapat menggunakan Pisau yang dipanaskan dengan api Untuk Pemotongan pipa Jadi, selain menggunakan Gergaji kecil Kita juga dapat menggunakan Cara ini Namun, menurut saya Cara ini Lebih Membutuhkan waktu yang lebih lama Dibandingkan dengan gergaji tadi Jadi, harus dipaskan dulu Sesuai dengan garis Seperti biasa Lalu, ditempelkan Dan Ditekan ke dalam Selanjutnya Untuk pipa yang sudah Kita kenakan dengan pisau panas tadi Bisa kita Potong lagi Menggunakan gergaji kecil Agar benar-benar terlihat Bahwa dia sudah Terpotong Terima kasih telah menonton Nah, hasil dari Pemotongan pipa tadi Seperti ini Jadi, hanya dipotong Di bagian tengahnya saja Karena nanti akan Kita kasih Kaca atau mica Sebagai bagian Depannya Selanjutnya Kita garis dulu Sesuai dengan Ukuran yang kita butuhkan Setelah itu Kita tempel Menggunakan Lem pipa tadi Nah, hasilnya akan menjadi Seperti ini Nah, untuk di bagian atasnya Saya beri Potongan kecil dari pipa And I make a tutup Aquarium Dari Sterofoam Which not use Dan di bagian bawahnya Saya kasih Tutup pipa And the next step We can use Sterofoam Yang sudah tidak terpakai Untuk dijadikan sebagai Hiasan di dalam Aquarium Disini saya juga Menggunakan Sterofoam Bekas Untuk Sebagai Hiasan Aquarium Sekian penjelasan Video dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Semoga video tersebut Dapat bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Thank you for your attention And wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you